Halo bos, Mr. Bipo disini. Kali ini kita akan mencoba meng-install home assistant di Kikom Mini Air 11 yang satu ini. Dan tentu saja, mini PC dari Kikom ini berbasis X86 juga. Jadi bisa ya buat mengejalanin home assistant dengan port input dan outputnya. Sangat lengkap. Kemudian yang kita butuhkan, agar simpel pakai Windows, kita pakai konverter M.2 ya ke USB untuk nge-flash SSD ke home assistant OS tanpa Linux. Dan sebuah SSD M.2 SATA untuk Kikom Mini Air ini dengan ukuran bebas. Oke, disini SSD inch closernya saya pakai merk Jota Master ya dengan harga Rp 200 ribuan, cukup murah, dengan casing metal dan big quality ya. Oke, punya. Dengan produk Jota Master ini, tentunya kita dapat menjadikan SSD M.2 menjadi extra storex ya. Dengan kecepatan transfer yang lebih cepat. Dan konektor kabelnya USB Type-C ke USB A versi 3.2 loh. Dan langsung saja kita sambungkan ke laptop untuk nge-flash SSD ke home assistant OS. Kemudian kita mulai dengan mendownload aplikasi yang kita butuhkan. Yaitu Balina Escher ya, buat flash home assistant OS ke SSD kita. Dan disini kita menggunakan home assistant non-supervised ya. Kita download file installasi home assistant OS yang tentunya untuk X86 64-bit. Kita lanjut ke proses flashing home assistant OS. Kita buka aplikasi Balina Escher yang telah kita install. Kemudian flash from file ya. Dan kita pilih file instalasi home assistant OS yang telah kita siapkan. Di target instalasi tentu saja kita pilih SSD yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita klik flash ya, untuk memulai proses flashing home assistant OS kita. Terima kasih telah menonton! Sekarang SSD telah berhasil kita flash dengan home assistant OS ya. Kita lepas SSD di bawaan Gikom Mini R11 ini. Dan kita pasang SSD dengan home assistant OS di dalamnya. Dan Gikom Mini R11 ini pun sudah berhasil kita jadikan home assistant server di rumah kita. Sekarang kita hubungkan kabel power dan ke wifi router dengan kabel LAN pada Gikom Mini R11 ini. Setelah kita nyalakan dan terhubung ke router Wi-Fi rumah, kita akses sama asisten dari browser ya. Namun sebelumnya, kita cek dulu IP address Gikom Mini di router kita. Kita cari home assistant pada list wifi client router kita. Dan kita copy IP addressnya ya. Kemudian untuk menghasil home assistant kita tambahkan port 8123. Dan home assistant pun telah berhasil kita install pada Gikom Mini R11 ini. Di sini kita tunggu proses penyiapan home assistant sekitar 20 menit ya. Dan ini dia halaman awal home assistant. Kita masukkan nama, username, dan password home assistant kita. Kemudian lokasi kita sesuaikan dengan lokasi kita. Di berbagi data kita lewati saja ya. Dan list perangkat pintar yang sudah ada di rumah kita akan terdeteksi. Dan ini dia dashboard home assistant. Dengan Gikom Mini R11, kita mendapatkan home assistant server dengan spesifikasi yang mempesor. RAM-nya 8GB dan RAM 128GB tuh. SSD. Lebih yang lain, cooling fan-nya sangat smooth. Nyaris tanpa suara. Dan juga konsumsi daya yang hanya 15W saja loh. Insya Allah kita lanjut ya untuk mengulas semua hal mengenai home assistant. Dari integration, automation, dan lain sebagainya. Terima kasih. 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 Terima kasih.